Intro Ada yang bilang, jika rumah tidak dihuni selama 7 hari, akan dihuni oleh makhluk halus. Nyatanya, banyak orang percaya bahwa semua rumah pasti dihuni oleh sosok lain yang tak kasat mata. Bedanya, ada yang mengganggu dan ada yang tidak. Oleh karena itu, banyak orang merasakan ketakutan, bukan di tempat angkar, namun di rumahnya sendiri. Pemirsa, apakah para penghuni rumah tak kasat mata ini juga ada di kediamanmu? Anjing merupakan salah satu hewan yang diketahui memiliki kemampuan melihat sosok astral. Seperti video satu ini, di suatu malam, seorang wanita iseng merekam kegiatannya bersama peliharaannya. Namun, salah satu anjingnya tiba-tiba sedia terpaku pada sesuatu yang ada di pintu kamar. Dan tak lama, sosok hitam itu seperti yang melesat masuk ke dalam kamar. Menurutmu, itu sosok apa ya? Di sini saya pergi ke tidur, saya bilang, apa itu? Apa? Oh, Tuhan! Saat sedang melakukan make-up tutorial di dalam kamar, pintu lemari baju di belakangnya terbuka dan membuatnya terpaku. Ia pun mencoba melihat ke arah pintu lemari tersebut. Namun, tiba-tiba saja pintu lemari itu ditutup dengan sangat kuat hingga membuka pintu lemari lain. Kejadian mistis ini pun diikuti dengan matinya lampu kamar. Dalam kondisi ketakutan, wanita cantik ini pun mengecek lemari tersebut. Namun, tak lama, lampu lemari pun mati secara tiba-tiba. Duh, jangan sampai deh ini kejadian di tempat kita. Demi eksis di aplikasi kekinian, seorang bocah perempuan sampai naik ke atas meja dapur untuk berjoget. Namun, tanpa ia sadari, saat asyik berjoget, sebuah bayangan hitam melintas di ruangan gelap yang ada di belakangnya tersebut. Yang baru sadar, ada penampakan pada videonya setelah ia mengupload videonya di aplikasi tersebut. Tak hanya bocah perempuan tadi, remaja perempuan satu ini juga mengalami hal yang sama. Di sebuah ruang tamu, remaja perempuan ini berjoget dengan wajah cerianya. Tanpa ia sadari, sebuah sosok hitam melintas di ruangan lantai dua rumahnya tersebut. Ada yang bilang, jika sosok hitam itu adalah binatang yang kebetulan lewat. Tapi, binatang apa yang sebesar itu? Sebuah video merekam seorang pemilik rumah sedang mengecek ke halaman rumahnya. Dia mendengar ada suara. Diduga berasal dari tetangga yang kesal karena suara musik di rumahnya yang terlalu kencang. Saat mengecek keluar rumah, ia tidak menemukan keberadaan sang tetangga. Namun, ia terkejut dan panik ketika senternya ia bawa justru menyorot sebuah bayangan hitam, melihat ke arahnya, dan kemudian bersembunyi. Duh, 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 itu sosok apa ya, pemirsa? Sebuah video merekam seorang pria yang berlari dan mengunci pintu rumahnya. Dari video tersebut, ia terlihat begitu ketakutan dan seperti lari dari sesuatu. Dan benar saja, seseorang kemudian mengetuk pintu itu. Namun tak lama, ketukan itu berubah menjadi gedoran yang sangat kuat. Ia pun memasuk ke pintu lain dan suara gedoran itu pun terhenti. Setelah mengatur nafas dan menenangkan dirinya, ia pun membuka pintu dan hal yang mengejutkan terjadi. Video ini pun berhenti dan menisahkan banyak tanda tanya. Banyak yang berpendapat, teror tersebut bukan berasal dari manusia. Menurutmu? Seorang remaja perempuan merekam video frustrasinya saat bermain petak umpat bersama saudaranya. Usai ia menghitung 1 sampai 10. Ia tidak bisa menemukan saudara-saudaranya. Ia semakin merasa ketakutan. Karena ia mendapat SMS dari nomor yang tak dikenal, menyatakan ada seseorang di rumah. Lalu, kemudian terdengar suara gaduh dari lantai 2. Pemaja ini pun langsung berteriak dengan suara tinggi dan memerintahkan saudaranya Mia untuk keluar dari persembunyiannya tersebut. Saatnya kembali merekam, tak lama, suara gaduh kembali terdengar. Saatnya memberanikan diri untuk mencari Mia, ia pun melihat sesuatu yang menyeramkan. menyeramkan. Semenjak pindah ke rumah baru 4 tahun lalu, banyak hal-hal aneh berbau mistis terjadi. Dari pintu yang terkunci, terbuka dengan sendirinya. Barang-barang sering bergerak tanpa adia menyentuh. Hingga membuat anak-anak mereka ketakutan. Sember mengatakan jika rumah ini memang membuat takut pembelik sebelumnya hingga sempat lama tak dihuni. Apakah kamu pernah merasakan gangguan seperti ini? Seorang wanita bernama Melissa tidak percaya akan hal-hal berbau mistis akhirnya harus menelan kenyataan pahit saat dia melihat video CCTV yang ia letakkan di kamar sang anak. Ia begitu terkejut melihat wajah bayi yang tak ia kenal berada di dekat anaknya yang sedang tidur dengan resah. Menurut seorang paranormal, penampakan bayi tersebut merupakan anak Melissa yang keguguran pada September 2016 lalu. Bagi kalian yang suka ke tempat-tempat angker, jangan lupa memperhitungkan kemungkinan mereka yang tak terlihat. Mengikutimu dan menjadi penghuni di rumahmu seperti yang dialami oleh YouTuber bernama Donnie Drunkhart. Kerap sering melakukan investigasi berbau mistis di tempat-tempat angker, rumahnya yang tenang tiba-tiba saja sering terjadi hal-hal di luar nalar. Dari lampu yang kerap bergoyang dengan sendirinya, tak hanya di lantai atas, namun hal yang sama juga terjadi pada lampu di lantai dasar. Bukan hanya sosok Donnie, bahkan sang anjing bernama Terry pun terlihat ketakutan dengan sosok yang dibawanya pulang tersebut. Terry, sang anjing bahkan tidak berani menuju ke ruang basement. Come on, buddy. This is your basement. This is me and me in your basement. Come on. Donnie pun membawa anjingnya tinggal di tempat lain sementara waktu, sembari menaruh beberapa kamera di rumahnya tersebut, dan hasilnya cukup mengejutkan. Itulah rangkuman pengalaman mistis orang-orang saat berada di rumah. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda pernah mengalami kejadian serupa seperti mereka? Terima kasih telah menonton!